Mesin komersial, mesin heavy duty, tapi harganya harga mesin rumahan. Kalau nggak punya shockbacker seperti ini, nggak ada seperti ini, pasti akan kencang getaranya. Dia akan bisa pindah atau akan loncat-loncat mesinnya ketiga sepin. Bentuknya besar, gagah kalau dipasang di outlet-outlet laundry kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan keadilan laundry, diharapkan SDM Laundry dapat meningkatkan kesejahteraan lapangan kerja rekan-rekan kita yang bergerak di bidang usaha laundry. Yuk, sama-sama kita dukung dan kerja keras agar pelatihan seperti ini dapat merata di seluruh Indonesia. Dan rekan-rekan kita menjadi lebih berkompeten dalam bidang masing-masing. Amin, amin. Ya Rabbah lalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main D&B SD, berjumpa kembali di channel kesayangan pengusaha laundry Indonesia, Mentor Laundry Channel. Hari ini kita unboxing mesin laundry Fogia. Penantang baru yang akan meramaikan industri laundry Indonesia. Nah ini mesinnya, ini kapasitasnya 16 kg, komersial heavy duty. Jadi, secara spek kita akan bahas, ini adalah mesin pengeringnya. Mesin pengeringnya besar banget, drumnya stainless steel. Kemudian, motornya juga bolak-balik alias reversing. Jadi nanti pakaiannya nggak kusut, cepat kering. Kemudian, kontrol untuk mesin pengering ada di sebelah kanan. Jadi, ini antara mesin cuci, dan mesin pengering, dan mesin cuci, kontrol panelnya terpisah. Artinya apa? Nanti kalau salah satu mesin sedang maintenance atau rusak, nggak rusak semuanya. Karena ada brand lain, produkan Amerika, mesinnya stack, kontrol panelnya cuma satu. Jadi, ketika dayarnya rusak, maka otomatis satu set bisa dipakai. Atau, ketika rusaknya rusak, maka otomatis satu set bisa dipakai. Nah, ini fogia ini, kontrolnya masing-masing. Ini ada tanah panah ke atas dalam untuk mesin pengering, tanah panah ke bawah untuk mesin cuci. Untuk mengeringkan 8-10 kg, cukup waktu 30 menit. Sudah kering. Kenapa tadi? Mesin pengeringnya, motornya bolak-balik atau reversing. Yang kedua, kita akan mereview mesin cucinya. Mesin cucinya 16 kg dengan spek komersial. Ada sinar ultraviolet yang membantu mematikan virus atau bakteri. Di samping dari deterjen, juga dibantu dengan sinar UV yang akan terus menyala ketika proses mencuci. Ketika dibuka pintu, barulah nanti sinar UV-nya akan mati. Ini semuanya, walaupun komersial, ini soft one. Alias tidak perlu angkur atau dudukan khusus. Mesin-mesin yang sekelas ini biasanya hard mount atau ada dudukannya, ada angkurnya. Biar apa? Biar kalau lagi nyuci, sepin tinggi, mesin cucinya nggak jalan-jalan atau nggak berbeda ke tempat lain. Nah, ini karena udah soft mount, maka shock backernya lembut dan juga sangat-sangat tidak ada suaranya. Di sini terpasang 8 shock absorber yang akan meredam goncangan ketika sepin atau ketika mesin cucinya beroperasi. Display-nya seperti ini dan seperti ini. Dan ini bisa dipasangin untuk token coin manual biasa pakai kartu card system atau dihubungan dengan IoT atau Internet of Things. Mesinnya canggih banget, kemudian bentuknya besar, gagah kalau dipasang di outlet-outlet laundry kita. Nah, ini juga saya rekomendasikan untuk teman-teman yang senang genre self-service, senang buka 24 jam. Nah, mesin ini cocok. Karena berapapun banyak baju yang dibawa customer, semuanya bisa masuk, bisa diproses oleh mesin cuci ini. Luar biasa, oh iya, ini mesin ini harganya separoh dari yang harga made in negara sono. Dari Amerika, ini separohnya. Speknya lebih canggih, tapi harganya separohnya. Garansinya nggak tanggung-tanggung. Dua tahun untuk service dan spare part. Suatu garansi yang sangat layak dipakai oleh teman-teman pengusaha laundry Indonesia. Baik, saya akan breakdown ini, akan saya telanjangin dalamnya kira-kira seperti apa. Karena apa? Channel ini adalah channel edukasi. Jadi ketika teman-teman melihat mesin baru, ya nggak kaleng-kaleng. Harus ditelanjangi, harus dilihat dalam-dalamnya. Drum-nya, shock absorber-nya, kemudian gearbox-nya, semua wajib diketahui oleh teman-teman pengusaha laundry Indonesia. Saya sengaja membuat unboxing, nggak cuma dari luarnya saja. Tapi akan saya tretirin sampai dalam-dalamnya, nggak bisa dilihat oleh teman-teman pengusaha laundry. Mari kita action untuk membongkar ini semua. Let's go! Nah, teman-teman, ini udah kita buka semua. Nah, ini pengamannya nih. Ketika nanti dibawa dari gudang, dari toko, ke tempat lokasi laundry, maka ini dipasang dulu. Nanti setelah di-setting pas, barulah diganti dengan shock absorber ini. Ini ada 1, 2, 3, 4 di depan. 1, 2, 3, 4 di belakang. Jadi ada 8 shock absorber di samping. Ini adalah shock breaker juga yang pakai spring coil. Ini yang membuat nanti dia akan soft, akan nggak begitu tinggi goncangannya. Itu dari sini. Jadi ini mesin-mesin komersial itu jarang yang soft mount. Kebanyakan adalah hard mount. Kalau nggak punya shock breaker seperti ini, nggak ada seperti ini, pasti akan kencang gitarannya. Dia akan bisa pindah atau akan loncat-loncat di sini ketiga spin. Tapi dengan seperti ini, maka akan jadi soft atau jadi nggak ada gitaran. Nah, ini adalah drain pump-nya. Ini rangkaian shock absorber. Kemudian ini adalah drain dalamnya, stainless steel. Bagus. Ini pintunya yang bisa dibuka full, 180 derajat. Ini adalah modul atau perangkat untuk mesin pengering. Nah, ini simple. Kemudian juga ini adalah modul untuk perangkat mesin cuci. Ini untuk saringan debu atau kotoran-kotoran yang terhisap oleh ice hose atau kipas, maka akan ditampung di penampungan ini. Ini tiap berapa kali cycle akan ditarik, dibersihkan, kemudian akan dipasang lagi. Ini kemudian drumnya. Drumnya sangat besar, walaupun 16 kilo, tapi besar banget. Jadi diharapkan apa? Airingnya atau ruangan bebasnya akan lebih banyak. Sehingga mesin, apa, baju-baju yang dikeringkan akan lebih cepat kering. Dibantu lagi dengan yang reversing atau belak-balik. Kemudian ini adalah elemen suite pintu atau suite door. Nah, kita ke belakang. Di sini kita melihat ini adalah tempat burner pengapian. Burner pengapian ini ada kacanya. Jadi aman dari terpahan debu atau hal-hal yang tidak diinginkan. Ini adalah kaca untuk melihat api. Kemudian ini adalah trafonya. Ini adalah dinamo untuk mesin pengering. Yang untuk muter kipas. Ini untuk mesin pengering. Yang untuk muter drum atau nanti bisa belak-balik itu dari sini semua. Kemudian ini adalah kelistrikan untuk mesin pengering. Di sini banyak konektor, banyak juga inverter. Ini inverternya, ini kontaktornya, ini relay-relaynya yang nanti akan dibuat. Sumber arus listrik yang masuk dalam mesin. Kemudian juga ini ada yang bisa dikonekin dengan IOT atau coin atau cut system. Ini ada di sini pak. Jadi nanti bisa dipasang di sini. Ini luar biasa. Mesinnya sangat kokoh sekali. Kemudian ini adalah tempatnya kipas blower. Ini nanti akan dihubungan dengan ice hosting atau ducting. Yang akan dibuang untuk udara kotornya. Kemudian ini adalah terminal atau tempat kelistrikan untuk mesin cuci. Ini ada untuk emergensinya juga. Ini untuk mematikan ketiga 4 gate system. Atau kita butuh waktu cepat untuk mematikan akan tinggal diputar aja. Maka listriknya akan mati total. Ini juga sama. Ada 4 gate systemnya. Switch yang langsung bisa mematikan seluruh mesinnya. Kemudian ini menarik pak. Di sini adalah komponen gearbox dari mesin cuci. Ini besinya tebal banget. Ini benar-benar heavy duty. Semuanya stainless. Ini dinamanya juga stainless. Luar biasa. Untuk mesin sekelas Fugia. Kelas komersial yang luar biasa. Kemudian ini juga ada water inlet. Ini juga ada dosing pump yang bisa dihubungan dengan sabunnya langsung. Soternya langsung sudah di sini. Kemudian juga ini bisa connecting dengan air dingin dan juga air panas. Ini dua water inletnya. Dijamin lebih cepat. Mengisi dan juga lebih cepat untuk proses nyucinya. Ini sudah disetting bisa 30 menit. Nyuci baju berapa kilo pun bisa 30 menit. Ini luar biasa. Jadi dengan mesin cuci yang harganya separoh dari produk ameriki. Tapi ini secara kualitas, secara material, secara garansi. Tidak kalah dengan produk-produk dari ameriki. Nah teman-teman. Inilah unboxingnya. Mesin laundry Fugia. Pendatang baru. Penantang baru di industri laundry Indonesia. Mesin komersial. Mesin heavy duty. Tapi harganya, harga mesin rumahan. Terus belajar agar terus banyak dapat ilmu. Dan terus ratu rohim. Agar terus banyak dapat solusi. Dan terus action agar terus banyak dapat cuan. Mentor lo di channel. Gaspol. ! Terima kasih. Meu information. Tidak, katko and Fraserio. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax